Hai semua, selamat datang kembali di channel Meatbox Halo everybody, ketemu lagi kita Gimana kabarnya? Semoga sehat dan enjoy selalu ya Setelah sekian abad gue gak upload Karena laptop gue masa hidupnya itu udah berakhir ya Dan terpaksa gue harus ngerakin PC Dan gue mesen komponen PC gue itu lewat Allshop Nah berhubung gue ini tinggal di daerah Tepatnya di Aceh Tengah Jadi pengirimannya itu ternyata cukup makan waktu Dan malah barang gue ada yang di pending Karena mentok sama hari libur lebaran kemarin Jadi emang agak menjengkelkan ya Tapi mau gimana lagi? Untungnya semua barang yang gue pesen datang dengan selamat Jadinya gue gak jengkel-jengkel banget So gue minta maaf banget buat kalian yang udah nunggu lama Oke lah sesuai thumbnail di video kali ini gue bakal ngebahas tokoh yang paling banyak kalian request sepanjang gue libur Yaitu Miyamoto Musashi Seorang ronin atau samurai tanpa tuan yang sangat berlegenda di Jepang Gak Jepang doang sih mungkin dunia kali ya Gue rasa beberapa dari kalian juga udah beratau lah siapa Miyamoto Musashi ini Musashi dikenal sebagai samurai dengan gaya bertarung yang cukup unik Yaitu Niten Ichiryu atau gaya bertarung dengan dua pedang Dan yang gilanya lagi Dia tercatat sebagai samurai yang tak terkalahkan sepanjang sejarah Dan mendapat julukan Sword Saint atau si jenius pedang Edan gak tuh Nah selain gaya bertarungnya Musashi juga terkenal dengan karya-karyanya Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah buku yang berjudul Gori no Shou Atau Book of Five Rings Yang berisikan semua strategi, filosofi, dan kisah perjalanan hidupnya Maka dari itu selain seorang samurai Musashi juga dikenal sebagai penulis, philosopher, dan juga alis strategi Makin penasaran? Untuk cerita lengkapnya seperti biasa Langsung aja siapin cemilan, kopi, dan headset Biar kalian makin endui lagi dengerin ceritanya Kalau udah langsung aja kita gas ke pembahasannya Enjoy! Sebenernya sejarah detail tentang kehidupan Miyamoto Musashi dari kecil itu Susah banget ditelaah Karena dianya sendiri juga jarang banget mendeskripsikan masa kecilnya Tapi menurut Kamiko Tadashi, seorang sejarawan Jepang Musashi ini lahir pada tahun 1584 Di daerah Tinsu, Provinsi Bansu Kalau sekarang udah jadi Provinsi Harima Dengan nama asli Shinmen Takezu Dia merupakan anak dari seorang samurai ternama bernama Hirata Munisai Yang dikenal sebagai samurai pengguna jute Yaitu senjata yang sering dipakai sama polisi-polisi di zaman edu Dari beberapa sumber Diketahui Musashi ini dari kecil udah mendapatkan pelatihan yang cukup keras dari ayahnya Karena konon ayahnya ini berambisi banget Buat ngejadiin Musashi samurai yang handal di masa depan Namun sayangnya waktu umur Musashi 7 tahun Bapaknya ini wafat dan selang beberapa bulan kemudian Ibunya juga ikut wafat Dikarenakan sakit Dan semenjak dari sini Musashi pun menjadi yatim piatu Waduh ini sedih sih Setelah kehilangan kedua orang tuanya Musashi kemudian diasuh sama pamannya Yang merupakan penganut ajaran Buddha Dan bersama pamannya ini Dia tinggal di sebuah kuil kecil bernama Dorinbo Nah disini nih Musashi kemudian mulai ngenal ajaran Buddha Memperdalam ilmu pedangnya dan juga baca tulis Dirujuk dari buku The Lawn Samurai Karya William Scott Wilson Sejarawan sekaligus penerjemah literatur Jepang Musashi menghadapi duel pertamanya itu di umur 13 tahun Tepatnya pada tahun 1596 Nah di tahun itu ada seorang samurai beraliran Kasima Shinto Ryu Bernama Arimakihe Datang ke kota Hirafuku Kota yang gak terlalu jauh dari kuil Musashi tinggal Dan dia kemudian ngebuat sayembara tantangan publik Ke semua samurai-samurai yang ada di daerah itu Buat ngetes ilmu pedangnya dia Nah entah karena Musashi ini gabut atau iseng Tanpa semengetahuan pamannya Dia diem-diem mengedaftari namanya ke tantangan tersebut Dan Kihei pun nerima Musashi sebagai lawannya Padahal nih pamannya selalu memperingatkan Musashi Untuk selalu menghindari masalah Eh ternyata malah dianya yang ngedatengin masalah Nah sebenernya di hari pertarungan pertamanya ini Paman Musashi sempet minta maaf dan mohon-mohon ke Kihei Untuk ngebatalin duel tersebut Tapi karena merasa kehormatannya di Kotori Kihei ini nolak permintaan Paman Musashi Dia bilang Musashi sendiri yang harus minta maaf dan mohon ampun ke dia Dan saat pamannya ini sedang mohon-mohon Musashi dateng dengan cuma bermodalkan bokken Atau pedang kayu Padahal lawannya ini pake pedang beneran loh Dan pada saat itu dia juga langsung teriak nantangin Kihei Yaudah akhirnya duel pun gak terhindarkan Tapi siapa sangka Musashi yang saat itu masih berumur 13 tahun Mampu mengimbangi bahkan Musashi berhasil ngejatuhin Kihei Musashi pun langsung manfaatin momen itu untuk mukul kepala Kihei Dan menghantamnya berkali-kali Sampai akhirnya Kihei tewas Menurut William Scott Wilson Arima Kihei merupakan samurai yang arogan Terlalu bersemangat dan kurang terlatih Bisa dibilang krea-krea tanggung lah Nah udah kebayangkan gimana tingkah si Arima Kihei ini Setelah duel pertamanya itu di tahun 1599 Setahun sebelum perang Sekigahara Musashi yang udah berumur 16 tahun kemudian mutusin untuk mengembara Dan di awal-awal perjalanannya ini Musashi terlibat banyak pertarungan Salah satunya dia berhasil lagi nih Ngalahin Tadashima Akiyama Seorang samurai handal dari provinsi Tajima Dan di saat perang Sekigahara Musashi dikabarkan ikut ambil bagian dalam pertempuran samurai terbesar dalam sejarah Jepang itu Tapi sayangnya dia mihak kekubu yang kalah Iya dia mihak kekubu Toyotomi Yang belum tau apa itu Sekigahara Kalian bisa cek video gue yang Senggoku Jidai atau sejarah Tokugawa Iyasu Nah menurut kalian gimana? Kalau gini Musashi ini terhitung pernah kalah atau enggak sih? Langsung komen di bawah Dan setelah perang Sekigahara berakhir Musashi dikabarkan menghilang entah kemana Mungkin untuk menghindari perburuan yang dilakukan pihak Tokugawa kali ya Karena pada saat itu Sisa-sisa kubu yang kalah pada diburu semua sama pihak Tokugawa Dan Musashi diketahui muncul kembali ke permukaan itu pada sekitaran tahun 1605 Di umurnya yang ke-21 tahun Sewaktu dia nantangin perguruan pedang Yoshioka Salah satu dari delapan perguruan pedang paling berpengaruh di Kyoto Waduh baru muncul udah bikin onar nih orang Nah pada saat dia nantang perguruan Yoshioka Musashi menghadapi tiga pemimpin perguruan ini di duel yang berbeda Yang pertama Yoshioka Seijuru Yang kedua Yoshioka Densichiru Dan yang ketiga Yoshioka Matashichiru Tapi pada saat duel melawan Matashichiru Musashi gak sengaja ngebuat Matashichiru terbunuh Yang langsung ngebuat marah seluruh pengikut perguruan Yoshioka Pengikut Matashichiru yang berjumlah 50 orang Gak terima dengan perbuatan Musashi Dan kemudian ngejar Musashi sampai ke daerah Ichijoji Gak ada pilihan lain selain melawan Musashi akhirnya narik pedangnya yang satu lagi Dan membantai 50 orang tersebut Dan disinilah lahir aliran pedang Niten Ichiryu Dan mulai dari sini juga Nama Musashi pun langsung dikenal oleh seluruh masyarakat Jepang Dan bekas pertempuran Musashi di daerah Ichijoji ini Kemudian dijadiin monumen sama pemerintahan Jepang Setelah itu Musashi melanjutkan perjalanannya Dan dia terus nantangin setiap perguruan pedang Maupun samurai-samurai hebat yang dia temui Antara lain dia pernah berduel dengan ahli tongkat musuh Ginosuke Terus dia juga pernah ngelawan Shishido Baiken Pengguna senjata kusarigama Ini semacam senjata sabit yang diikat rantai gitu Dan dia juga pernah ngelawan biksu ahli tombak bernama Insun Dan semua duel tersebut berhasil dia menangkan Di tahun 1611 di umurnya yang ke 30 tahun Musashi mulai melakukan latihan Zazen Yaitu sebuah praktek meditasi kedisiplinan Yang sering dilakukan para biksu di kuil-kuil Dan Musashi mempelajari Zazen ini di kuil Myon Shinji di Kyoto Nah di kuil ini Musashi kemudian ketemu Sama seorang samurai bangsawan bernama Nagau Sadu Yang merupakan pengikut klan Hosokawa Yang dipimpin sama Hosokawa Tadahuki Nah Tadahuki ini merupakan seorang daimyo yang powerful banget Di daerah Kumamoto pusat dari provinsi Kyusu Dan ternyata Hirata Munisai bapaknya Musashi Dulunya merupakan guru pembimbing dari Tadahuki Mengetahui hal itu Tadahuki kemudian merintahin Sado Untuk ngebawa Musashi ke dia Dan ternyata saat Musashi dibawa ke Tadahuki Dia ketemu dengan Sasaki Kojiru Yang saat itu merupakan samurai bawahan Hosokawa Sekaligus orang yang nantinya akan menjadi lawan terakhirnya Sedikit info tentang Sasaki Kojiru Dia ini merupakan samurai hebat yang namanya terkenal banget Dengan alirannya yang bernama Ganryu Atau aliran batu besar Dan senjata yang dia pake juga tergolong unik Dia pake Nodachi Yaitu katana yang lebih besar dan panjang daripada katana pada umumnya Dengan panjang lebih dari 90 cm Gak kalah dari Musashi Kojiru juga punya reputasi duel yang baik Dan saat itu Kojiru juga belum pernah kalah sekalipun Dan mendapat julukan iblis dari barat Dan di pertemuan ini Musashi dikenali nih sama Kojiru Tadahuki yang melihat dua samurai ini ketemu Kemudian merencanakan pertarungan hebat antar keduanya Pertarungan yang nantinya akan jadi pertarungan dua samurai paling melegenda di Jepang Sebenernya ada dua versi cerita mengenai asal-muasal duel antar dua samurai keras ini Yang pertama karena dua samurai ini tuh saling cemburu Dan Kojiru kemudian nantang Musashi Versi kedua Hosokawa Tadahui yang merencanain pertarungan ini Sebagai tujuan politik untuk mengkonsolidasi kekuasaannya Singkat cerita disepakati duel Musashi dan Kojiru akan dilakukan pada tanggal 13 April 1612 Di pulau kecil bernama Ganryujima Yang terletak di antara wilayah Honsu dan Kyusu Dan disaksikan oleh seluruh pengikut klan Hosokawa Nah di hari pertarungan yang sampai duluan ke pulau Ganryujima adalah Kojiru Dan Musashi telat datang ke pulau itu Beberapa versi ada yang bilang kalau Musashi ketiduran Dan beberapa versi lain ada yang bilang Musashi sengaja datang terlambat Tujuannya biar Kojiru kepancing emosi Karena Musashi punya kebiasaan buruk Dia sering datang terlambat di hampir semua duelnya Dan sesampainya Musashi ke pulau itu Pertarungan antar samurai terkuat ini pun langsung dimulai Musashi saat itu pakai boken atau pedang kayu Dan Kojiru dengan dodacinya Konon pertarungan ini berlangsung sangat cepat Dan Musashi berhasil mukul kepala Kojiru Dan Kojiru pun langsung tewas di tempat Kekalahan Kojiru terhadap Musashi juga ada beberapa pendapat ya Yang pertama Kojiru benar-benar kepancing emosinya Karena keterlebatan Musashi Dan ngebuat Kojiru bertarung urak-urakan Yang kedua Musashi sengaja ngebelakangi sinar matahari Dan saat Musashi bergerak sinar matahari langsung ngebuat mata Kojiru silau Dan Musashi pun langsung manfaatin momen itu untuk ngehabisin Kojiru Dan walaupun duel ini punya waktu yang singkat Tapi dari semua pertarungan yang pernah Musashi hadapi Duel ini nih yang paling sulit dan paling intens yang pernah dia rasakan Setelah duelnya dengan Kojiru Musashi kemudian mendapat gelar Tenseiken Atau si jenius pedang Dan dia kemudian melanjutkan perjalanannya menyusuri Jepang Sampai di tahun 1633 Musashi mutusin untuk tinggal di daerah Kumamoto Dan jadi pengikut klan Hosokawa Yang saat itu sudah dipimpin sama Hosokawa Tadatoshi Anaknya Hosokawa Tadahoki Menurut beberapa sejarawan Momen ini tuh cukup ironis Dikarenakan Musashi akhirnya jadi pengikut dari tuan rivalnya sendiri Disini Musashi juga melatih beberapa samurai klan Hosokawa Termasuk Hosokawa Tadatoshi Dan di tahun 1641 Musashi menulis sebuah buku yang berjudul Hyoho Sanjugo Atau 35 Instruksi Terhadap Strategi Untuk diberikan ke Tadatoshi sebagai hadiah Nah Hyoho Sanjugo inilah yang nantinya akan menjadi fondasi dari buku Gorin no Shou Atau The Book of Five Rings Yang berisikan semua strategi Musashi Di saat yang bersamaan Musashi juga mengadopsi seorang anak laki-laki yang diberi nama Miyamoto Iori Dan melatihnya menjadi ahli pedang yang menuai banyak prestasi di wilayah Owari Sampai di tahun 1642 Musashi yang saat itu udah berumur 58 tahun mulai terserang penyakit Di umur ini dia mulai menderita kanker paru-paru dan neurologia Yaitu penyakit yang menimbulkan rasa nyeri karena gangguan sarap Dan di tahun 1644 Musashi memutuskan untuk pindah ke sebuah goa di daerah Kumamoto Yaitu Goa Regando Disinilah Musashi menghabiskan waktunya untuk menulis buku Gorin no Shou Dan dokudo atau The Path of Aloneness Atau tujuan dari kesendirian Yang berisikan 21 filosofi dan persepsi kehidupan Yang dia tujukan untuk generasi selanjutnya Di dua buku ini Musashi menumpahkan semua cerita, pengalaman, hal-hal menyedihkan maupun menyenangkan yang dia alami Dan pastinya strategi maupun tujuan hidupnya Dan setelah menyelesaikan bukunya ini Di tanggal 13 Juni 1645 Musashi mengembuskan nafas terakhirnya di goa Regando di umur 60 tahun Di saat akhir hidupnya Musashi ditemani muridnya yang bernama Terau Magonujo Dan saat meninggal posisi Musashi sedang bersilah sambil memeluk katananya Jasad Musashi kemudian dimakamkan menggunakan baju jirah lengkap di desa Yuge di daerah Iwato Diketahui Musashi ini tidak pernah menikah Jadinya dia gak pernah punya anak Satu-satunya anaknya ya anak adopsinya yang tadi Miyamoto Iori Dan dirujuk dari buku Gorinoso Di sepanjang hidupnya Musashi sudah menghadapi 61 kali pertarungan Dan semuanya berhasil dia menangkan tanpa kalah sekalipun Ada beberapa kata bijak Musashi yang berasal dari buku Dokodo Yang menurut gue kata-katanya ini mantep banget Seorang pria bisa aja mengacukan tubuhnya Tapi jangan pernah membuang harga dirinya Semua orang sama Hanya apa yang mereka yakini yang membedakan mereka Tidak penting apa yang orang lain pikirkan Untuk memahami dan mengerti pola pikir musuh Lihatlah diri sendiri sebagai musuh dari musuh Oke lah cuy itu dia tadi kisah dari Miyamoto Musashi Samurai yang tercatat sebagai samurai yang tak terkalahkan sepanjang sejarah Gimana menurut kalian? Langsung komen di bawah Sedikit info, kisah hidup Musashi ini dan hasil karyanya masih sangat terkenal dan diminati sampai sekarang Strateginya juga banyak diterapkan ke berbagai bidang Mau itu militer, bisnis, maupun entertain sama orang-orang Jepang Jadi gak cuma untuk duel doang ya Dan buat kalian yang penasaran gitu ya sama aksi Musashi ini Kalian bisa baca manga Vagabond Karya Takahiko Inoue Yang menurut gue ini manga lumayan akurat untuk cerita maupun teknik-teknik yang digunain sama Musashi Oke lah sekian dulu video kali ini Semoga menghibur dan nambah wawasan juga buat kita semua Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan gue minta maaf Dan kalau ada yang salah dari cerita ini mohon dikoreksi Jangan lupa subscribe dan like jika kalian suka dengan channel ini Hope you enjoy and see you guys in the next video Peace out Sub indo by broth3rmax